Intro Hai hai, selamat datang di Delike Channel Kali ini kita akan membahas tentang fakta unik lempeng tektonik bumi di Selandia dan Amerika Serikat Tapi sebelum terus menonton pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Lempeng Amerika Utara dan Eurasia Apa yang anda ingat tentang bagian geologi dari kelas sains sekolah menengah anda? Apakah anda ingat belajar tentang garis patahan dan zona subduksi dan teori lempeng tektonik? Jika anda melakukannya, anda akan ingat belajar tentang bagaimana kerak bumi sebenarnya terdiri dari lempengan raksasa Yang dikenal sebagai lempeng tektonik Ada tujuh lempeng utama dan kemudian bertabrakan satu sama lain Seringkali menyebabkan hal-hal seperti gempa bumi dan gunung berapi meletus Sebagian besar pertemuan lempeng ini terjadi di bawah pegunungan atau di kedalaman laut Selain merasakan gempa bumi atau melihat gumpalan abu naik dari gunung berapi Kita tidak melihat banyak apa yang terjadi Di Taman Nasional Tengvelir, Islandia Anda dapat melihat dari dekat dua lempeng tektonik terbesar di bumi Di sini lempeng Amerika Utara dan Eurasia perlahan menjauh satu sama lain hingga 2 cm per tahun Jenis interaksi lempeng ini secara ilmiah dikenal sebagai batas divergen Dan hanya ada dua tempat di dunia Di mana Anda dapat melihat lempeng terpisah seperti ini dengan mata telanjang Di sini di Islandia Dan di Great Reef Valley di Afrika Namun di Islandia bagian dari retakan yang disebabkan oleh pemisahan lempeng Telah menjadi danau besar yang disebut Ningpalavad Dan Anda dapat melakukan snorkeling atau menyelam di antara lempeng Batas lempeng yang membelah Islandia sebagian besar bertanggung jawab atas kelimpahan gunung berapi Dan aktivitas panas bumi negara itu Cesar San Andreas Patahan San Andreas adalah batas di mana dua lempeng tektonik Lempeng Pasifik dan Lempeng Amerika Utara bertemu Patahan membentang di negara bagian California Dari Mendocino ke perbatasan Meksiko Membelahnya menjadi dua bagian San Diego, Los Angeles Sementara San Francisco, Sacramento, dan Sierra Nevada Berada di Lempeng Amerika Utara Panjang patahan sekitar 1.300 km Dan kedalaman minimal 16 km Kedalam bumi San Andreas Volt adalah patahan jenis transform Yang berarti bahwa lempeng-lempeng bergeser di sepanjang cesar Lempeng-lempeng saling mendahului satu sama lain pada tingkat sekitar 1,5 inci per tahun Namun gerakan ini bukan gerak yang berkesinambungan Tetapi gerak rata-rata Selama bertahun-tahun lempeng akan terkunci tanpa gerakan sama sekali Karena mereka mendorong terhadap satu sama lain Bagian patahan yang terjebak ini menyimpan energi seperti pegas Perlahan-lahan membangun ketegangan hingga bebatuan sepanjang patahan pecah Atau patah dan batuan bergeser beberapa meter sekaligus Patahnya bebatuan mengirimkan gelombang gaya kejut ke segala arah Sebagai manifestasi adanya pergerakan patahan aktif Dan hal tersebut merupakan gelombang gaya pergeseran patahan Yang dirasakan sebagai gempa bumi Saat gempa bumi pada tahun 1906 di San Francisco Jalan, pagar, dan daratan pohon-pohon dan semak-semak yang melintasi patahan berpindah beberapa meter Di Carizoplane Patahan San Andreas terlihat seperti cekungan yang terlihat besar dan jelas dari foto udara Dilihat dari pandangan langsung di permukaan Kondisi permukaan hasil adanya cesar San Andreas ini tidak terlalu nampak Pada beberapa bagian cesar yang tidak bergerak bertahun-tahun Ditutupi dengan aluvium Atau ditumpuhi dengan semak Di San Bernardino dan Los Angeles Cantis Banyak jalan yang membentang sebanyak jalur patahan dan melalui lembah Di Pomdel High Way 14 Terlihat lapisan batuan mengkerut dan terlipat yang terpengaruh oleh adanya cesar San Andreas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!